Raffi Ahmad, Gading Martin, dan Sehan Galai merayakan hari jadi Kui Entertainment yang ke-1 pada Sabtu 24 April 2021. Sebagai wujud syukur mereka bagi-bagi hadiah lewat Kui Day berbagi dalam siaran langsung yang menampilkan program penggulan mereka selama 12 jam non-stop. Siaran yang dilakukan dari pukul 12 siang hingga 12 malam WIP di channel Youtube mereka itu pun sekaligus memberi pengumuman visi misi Kui ke depan. Raffi Ahmad, Gading Martin, Fahri Albar, dan Sehan Galai sebagai founder mengumumkan akan membentuk Kui Media Group yang nantinya menjadi induk dari Kui Entertainment, Kui Media, dan Kui Studio. Gading Martin menambahkan Kui Studios nantinya akan membuat dan mengembangkan cerita untuk berbagi produksi dari DPJ, konten digital, serial, film, dan live stream. Selain itu, Kui Studios juga akan bekerja sama dengan sesama production host untuk ikut memproduksi film. Kui Entertainment pun memperluas jaringannya lewat kolaborasi dengan beberapa talent, salah satunya Giselle Anastasia yang akan mengisi konten Kui Beauty and Fashion bersama Youtuber Sindar Sela. Tak hanya channel Beauty and Fashion, ada pula channel baru lain yakni Kui Otomotif yang akan langsung dipimpin oleh Edwin Siang dan Ben Dimans. Raffi Ahmad yang juga CEO founder Kui Media Group menyampaikan, kali ini konsep dasarnya adalah berkolaborasi, sebab ia percaya semakin ramai orang yang terlibat semakin besar pulang rezeki dan media itu berkembang. Raffi Ahmad menyebut Kui Media Group nantinya akan join Venture dengan Rans Entertainment yang diharapkan dapat menjadi peminju untuk kedua perusahaan untuk sama-sama berkembang lebih besar.